Kondisi pasar bawah Sarolangun yang terbengkalai sejak puluhan tahun menjadikan pasar ini tidak diminati pedagang apalagi para pembeli. Terlihat pasar bawah ini dalam kondisi rusak. Di pojok-pojok kios terlihat banyak bekas lem Aibon yang diduga lokasi ini dijadikan tempat mabuk-mabukan. Terkait hal tersebut, Bupati Sarolangun Ceendra angkat bicara. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan segera merenovasi pasar bawah Sarolangun. Ceendra menghimbau pasar bawah Sarolangun diminati para pedagang untuk berjualan di sini sehingga masyarakat pun akan datang berbelanja ke pasar ini. Saya sudah berpikir untuk segera kita rehab, kita renovasi dan kita nanti mulai untuk mencari bagaimana keempatannya agar pasar itu rame. Kalau sekarang ini kan masih sepi karena mungkin banyak penyewa, banyak kurang berkinan untuk menempatkan di situ. Jadi kita mencari ide agar para pedagang itu ingin berjualan di sana, mungkin juga akses rute mobil juga harus arahkan ke sana. Biar nanti pasar bawah itu bisa dimempaankan dan masyarakat bisa rame untuk berkunjung ke sana.